bismillahirrohmanirrohim kali ini saya akan menjelaskan tentang peta desa krebet pada 1944 disitu ada tulisan desa krebet dan yang paling utara itu tulisan dukuh jambon tapi mungkin dukuh jambon sudah masuk desa jambon kemudian barat dayanya ada tulisan dukuh tumpuk kemudian baratnya lagi ada tulisan dukuh gupakwara yang saat ini masuk desa krebet kemudian baratnya ada tulisan desa Tanjung Rejo desa Tanjung Rejo ini masuk kecamatan Badekan dan dulu krebet juga masuk kecamatan Badekan kemudian ada dukuh Watuireng di Tanjung Rejo mungkin utara Tanjung Rejo ada tulisan dukuh Genggong selatannya Watuireng ada dukuh Bakalan kemudian selatannya ada dukuh Sule mungkin sudah masuk desa lain dan disini ada dukuh Karanglo lo lo berasal dari kata loa nama pohon dan warak ini artinya kerbau atau banteng kemudian selatannya dukuh Gopakwarak ada dukuh Kayen Hai dan selatannya Kayen ada dukuh Karangasem di sini juga ada tulisan dukuh Karangkalun di baratnya dukuh Karangkalun di baratnya dukuh Karangkalun ada dukuh Ngebang wajar jika ada perbedaan dengan peta saat ini karena yang tertulis disini mungkin sudah berubah status seperti jambon menjadi kecamatan dan krebet masuk kecamatan jambon sekian untuk ulasan kali ini ada kurangnya mohon maaf bilahi taufiq wal hidayah warita wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini lebih berkembang selamat menikmati